Halo semuanya, jadi kali ini gue mau kasih tau tentang informasi yang mungkin belum diketahui oleh beberapa player Grotopia ini part yang kedua karena gue udah pernah bikin part yang pertama langsung aja untuk yang pertama ini berhubungan dengan role di Grotopia yang pertama itu biasa kebanyakan orang pasti kalau mau ke role quest itu pasti dari uren sendiri-sendiri ke goal end quest kemudian ke role quest quest select oke tinggal nanti berarti mereka pilih-pilih kan nah ada cara cepetnya itu tinggal slash roles nah ini langsung masuk ke role quest oke itu untuk yang pertama yang kedua juga masih berhubungan dengan role quest oke yang kedua itu tentang roles juga ya kan jadi ini supplier cap supplier cap itu buat nambahin bonus poin sebesar 5% itu ke role farm sergeant, sergeant, fisher, dan start captain jadi dia ini nggak nambahin poin ke role shape sama role build ya jadi disini bisa langsung kita lihat di role, nah disini tuh ada tulisan supplier cap 5% pun supplier role point kalau misalnya kita pakai supplier cap ini tuh jadinya 2126 ya kan kalau kita lepas ini jadi kita lihat nah jadi 2025 jadi nambahnya itu 5% dari total poin yang kita dapatkan dari sini ya jadi sekitar dapet 101 itu lumayan banyak jadi ya kalau misalnya 10 kali jalanin itu udah dapet 1000 udah lumayan soalnya makin lama gede role itu ini ya makin mahal makin banyak exp nya ya oke yang ketiga kalian itu bisa ngilang pakai one ring tanpa pakai no face masih kebanyakan atau mungkin nggak terlalu banyak sih yang tahu kalau bisa ngilang kan biasanya itu ngilang pakai no face plus one ring kan kalau itu sekarang itu kalau kalian pakai goblin kemudian kalian pakai kultish hood dan kemudian kalian pakai one ring boom menghilang dulu bisa emang goblin plus one ring tapi sekarang nggak tahu kenapa itu harus pakai kultish hood mungkin karena ya gue juga nggak tahu alesannya jadi ini ya lumayan buat yang punya one ring tapi nggak punya no face arti kan no face kan sekitar harga itu 2DL lebih ya kalau nggak salah ini bisa menjadi alternatif ya selanjutnya itu tentang ektolog banyak banget yang nanya ke gua kalau kayak bang ektolog itu nge-spawn hantu tiap berapa menit tiap berapa detik atau tiap berapa menit itu nge-spawn hantunya berapa jadi untuk ektolog sendiri itu nge-spawn hantu setiap 3 menit dari mana gua taunya kan kalau misalnya kita disini kita run situ ini nggak ada penjelasan kan gua taunya itu dari forum nah ini dia gua bakalan tunjukin oke jadi disini ya gua udah sampe di forum ektolog ya kan dan kalau kalian scroll kebawah disini ditulis function an ektolog has all the basic properties of wordlock when placed in a word an event name the haunting will occur every 3 minutes where ghost will automatic spawn jadi kalau ektolog itu punya basic property kayak pengaturannya itu sama kayak wordlock tapi saat ditaruh di word itu bakalan ada event yang muncul namanya itu the haunting yang bakalan muncul setiap 3 menit nah dimana itu setiap event itu muncul itu ada hantu yang auto yang langsung nge-spawn di word kalian kalau dipake wordlock dan kalau dipake ghostcharm itu ektolog itu bakalan kayak disable atau mati fungsinya ya jadi kalian bisa jadiin ini kayak wordlock cuma kalian harus beli ghostcharm lagi oke jadi selanjutnya itu gua mau kasih tau tentang golden halo loh emang ada apa dengan golden halo oke gua bakalan lepas ini crown dulu kan kalau misalnya kita pake golden halo itu cuma bertahan 30 menit tapi ada caranya gimana golden halo bukan cara juga ya tapi ada item yang bikin golden halo ini menjadi permanen gua gak nemu itemnya gua nemunya cuma sekitar 180 190 lah itu pun itu overpay jadi gua gak beli gua gak nemu harga normalnya jadi gua bakalan tunjukin lagi dari forum ya oke jadi nama itemnya itu holy jeans disini itu bisa dibikin dari 5 acid waist skinny jeans eh 20 maksud gua ya 10 manhole cover sama 5 calestial halo yang mahal itu ini 5 calestial halo nya ya ini ya fungsinya ini langsung aja jadi disini translate itu dibilang saat dilengkapi item ini memberikan halo mode kepada pemain yang yang menambahkan lingkaran cahaya emas di atas kepala pemain untuk waktu yang tidak terbatas dengan arti permanen selama dipakai tidak seperti golden halo yang dapat dikonsumsi tidak seperti golden halo yang dapat dikonsumsi melengkapi seorang maksudnya oh kalau dipakai akan biasa kan ada pesan di atas chatnya itu ya jadi yaitu the holiest of jeans kalau dilepas itu jadi holy moly oke sekian video ini kalau kalian suka jangan lupa like komen dan subscribe karena gua bakalan bikin untuk bagian ke part 3 nya kalau masih ada ya sampai jumpa di lain video dadah